Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Pasti kalau dia sesuatu yang tiba-tiba harus ngobrol sama saya, berarti ada sesuatu yang serius Tapi kan kalau sekarang ini mungkin aja mereka baru acapan, baru deket, baru ini Jadi kalau seandainya saya mencampurin bersama lebih jauh, saya tidak mau membuat adik saya tidak nyaman Dia pernah bilang nih, dia kalau segala sesuatu termasuk algodoh itu sangat mendengarkan urugan gitu Tentu seberapa ngasih pengaruh? Ya kalau dia bercerita tentang sama saya, ya baru saya kasih arahan Tapi kan ini dia beli sama sekali, dan di tempat ulang tonnya wendah ya Tidak ada sesuatu yang sop-sop kan biasa aja Tidak ada sesuatu yang digoda-godain Dan buat saya kan juga, ya karena cita posisinya juga baru putus, jadinya tame aja gitu Kok mendor koru gue cocok sih? Apa? Ya gue gak tua sih, gue bilang cocok sama kake, gue gak ngaruh lah Pokoknya buat gue mah sosok cita yang gue kenal adalah wanita yang baik, wanita yang ramah gitu ya Itu dibalikin lagi ke orang-orangnya gitu Jadi, ya kalau dia ngeliat orang itu baik, ya akan jadi baik Terus, sekarang itu kan udah cukup matang, ya Sukses juga udah Udah, sebenernya kira-kira Kalau mungkin, kalau gue juga kena gara-gara ganda juga, kapan? Kalau saya, justru malah maunya dia jangan cepat-cepat sebenarnya Tapi kan, kalau dia itu ya, saya bilang ya bisa 30 lah, lu sama kayak gue nikahnya Jordi tuh sekarang baru 27 Masih ada 3 tahun lagi lah Itu kan bilang, kalau nikahnya nungguin kalau falia matanya ke dia dulu Berarti nikah dulu yang setuju kan? Nah ini tuh jawabannya patut saja lagi jomblo sih Jawabannya lagi jomblo Tapi gak tau kalau sekarang lagi deket sama orang, pasti ada unstatement itu, enggak Ada juga yang dijodohin sama artis itu yang di podcast? Gak tau netizen kan? Ini, kalau Jordi itu kan memang, tipe anak yang gak bisa, lu sama ini sama ini Jadi dia harus, dia yang adek mau ini Gitu, jadi dia tuh, berarti itu udah kata hatinya dia Dan dia sama sekarang ini, belum ada omongan apa-apa yang lebih serius Tapi, untuk ngobrol berdua, saya sering Tapi, untuk membahas tentang cita, dia gak ada ngobrol Hal yang kekemininya harapan, ya Dan akhirnya minta pilihan seperti apa? Ya, saya sayang keluarga pasti Ya, buat saya mudah-mudahan ya Siapapun mencamping Jordi itu menjadi, ya, sayang sama keluarga Karena kalau menikah itu ada dua keluarga Jordi juga sayang sama keluarganya Dia juga sayang sama keluarga kita Tapi keluarga kita, ibaratnya makanan sendiri Semuanya mau nyumpul Semuanya mau nyumpul, ya, bisa nyumpul Jadi ya, kamu bisa, bisa, ee.. Saya yang akan titipkan banyak titipan saya untuk siapapun cewek yang akan menjadi penamping Jordi Aku balik aja lagi Jordi cerita sama kamu Udah Oh iya, udah Jadi, buat aku, ee.. Mungkin Jordi menunggu waktu yang pas Kan kalau kemarin lagi ada pesta Jadi, ee.. Gue juga ngobrol sana, tamu sini, tamu sini, tamu sini Jadi, ee.. Kalau gue ngobrol secara pribadi kan takutnya gak nyaman Tapi yaudah, gue ngobrol juga sama Cita Ngobrol sama ini Ya? Ya? Terima kasih mo Hah? Ya, gimana kok? Nanti kemarin ya? Ya, udah gitu-gitu lagi makan Tidak ada dipilih Makan aja Dipilihnya cuma di surprise jam 12 doang Jadinya beli hadiah apa kemarin sama aku? Apa? Beli baju Karena badannya udah kembali kecil Jadi kayaknya dia lagi ngumpulin baju lagi wendanya Sama tas aja Tas juga minta Igun yang pilihin Onyo sama Talio? Onyo sama Talio kalo Onyo beli bros Tuh.. Jadi.. Uang bapaknya juga Dan dia mau kasih bros itu katanya biar selalu nempel di hati bunda Tuh.. Doanya apa sih ko? Ya, doa saya mudah-mudahan Itu tetap selalu sehat Selain panjang umur, sehat Terus Karena kalo sehat, saya selalu besar Ya? Makasih Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya Jangan lupa ya Jangan lupa ya